Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Sobat Maya Santia semuanya? Maya berharap tetap semangat dan tetap sehat Sobat Maya, semangat Baik, masih dalam video di konten Maya Santia 8082 Kali ini Maya akan membahas tentang Salah satu ada di warganya di Keluran Putrajaya Warga dari Puskesmas Putrajaya Itu menyatakan gini, kok sering ya Di rumahku itu beberapa kali ada yang sakit Gatel-gatel Mbak Maya kalau manggil gitu ya Terus ada juga yang sakit batuk Nah juga sering juga banyak tikus yang masuk Nah ini salah satu pertanyaan Jadi dia salah satu klien di polisanitasi di tempatnya Maya bekerja Jadi dia benar-benar langsung konseling Konseling menanyakan kenapa kok seperti ini Nah akhirnya aku memberikan konseling polisanitasi terkait rumah sehat Nah untuk kali ini dalam video kali ini Maya akan memberikan informasi terkait rumah sehat itu Barusnya bagaimana Definisi rumah yang sehat itu seperti apa Dan apabila rumah tersebut sehat Itu akan berefek baiknya bagaimana Dan kedepannya seperti apa Ya simak aja disini ya Jangan kemana-mana Baik langsung saja Maya lanjutkan Untuk rumah sehat itu kita harus melihat 5 sanitasi dasar Salah satunya yakni satu Bagaimana air yang ada di dalam rumah tersebut Tersediakah? Cukupkah? Dan bagaimana prosesnya apakah diinspeksi sehat atau tidak Baik air yang digunakan untuk mandi maupun air yang digunakan untuk minum Itu dari segi air Nah tuh Jadi rumah juga harus ada air yang sehatnya Dan yang kedua Langsung saja ya sebelum penjelasan tentang air ya Yang kedua itu adalah bagaimana pencahayaannya Pencahayaan sebuah rumah itu juga menentukan bagaimana bakteri, kuman dan berbagai virus penyakit Bisa tertimbul disitu dan semakin berkembang biak secara sempurna Nah dengan pencahayaan yang baik maka penurunan angka bakteri, virus dan lain sebagainya Itu bisa turun dengan signifikan Oke Jadi pencahayaan itu penting banget di setiap rumah Itu untuk pencahayaan ya Jadi kalau rumahnya sudah gelap, rungsep dan lain sebagainya Rungsep itu bahasa Surabaya ya Jadi gelap, tidak tertata dengan rapi dan pengap hawanya Nah ini Biasanya bakteri, virus dan segala macam pasti datang ke situ Itu untuk pencahayaan Oke Oke saya lanjutkan untuk yang ketiga Yang ketiga ini adalah sampah di dalam rumah setiap rumah masing-masing Iya, jadi sampah itu sendiri tidak menutup kemungkinan wajib ada dan tidak boleh hanya satu saja Dalam setiap rumah tergantung ukurannya masing-masing ya Minimal ada tiga tempat sampah Nah tempat sampah itu sendiri, kalau untuk sampah domestik ada sampah basah maupun sampah kering Untuk sampah tadi, tiga persyaratan untuk sampah Satu, diinjak, nah sampah yang otomatis diinjak Di dalamnya terdapat kresek atau kantong plastik Dan harus kedap Seperti itu agar hama, tanaman, binatang, pengganggu atau vektor Bisa tidak mudah masuk ke dalam tempat sampah Oke, itu yang ketiga syarat dasar rumah sehat Baik langsung saja untuk yang keempat adalah ventilasi Nah ini penting banget ya Penting banget kalau untuk ventilasi Jadi ventilasi di sini, kalau sudah bicara tentang ventilasi di Kelurahan Putajaya itu cukup sulit banget Karena rumahnya itu berhimpit-himpitan dan padat merayap Jadi apapun binatang hewan vektor, binatang pengganggu, semuanya bisa masuk di situ Jadi ventilasi itu penting banget Satu, ventilasi melalui cendela atau angin-angin dan juga pintu Di setiap rumah harus ada cendela, harus ada pintu dan harus ada angin-anginnya yang diatasnya Biasanya diatasnya ini ya, pintu ya, itu masih ada lagi Terserah mau ditaruh di mana Asalkan sirkulasi udaranya bagus Sehingga bertujuan untuk membuat keluar masuk udara menjadi lebih baik Sehingga apabila ada bakteri atau virus berkembang di situ Akan bisa keluar melalui udara dan terbius lewat sinar matahari Sehingga menjadi mati semuanya kuman-kumannya Oke, itu untuk ventilasi udara Baik langsung saja Yang terakhir, yang kelima Ini syarat rumah sehat, lima sanitasi dasar Bebas hewan pengganggu ataupun vektor Nah, ini penting banget Karena rata-rata itu di setiap rumah itu selalu ada kecoa Ada juga cica, ada juga lalat, tikus, nyamuk, dan lain sebagainya Nah, itu syarat rumah sehat Harusnya tidak ada hewan pengganggu ataupun vektor Nah, yang paling pakem nih Lalat, nyamuk, kecoa, tikus Nah, cica juga masuk ya Apabila rumah kamu bersih dan sehat Dan ventilasinya benar, segala macam yang aku tarakan tadi benar Hewan-hewan pengganggu ini akan pergi dengan sendirinya Dia akan tahu cara tidak nikmat saat berada di rumah kamu Karena posisinya panas Ataupun kesehatannya tinggi Maka hewan-hewan yang kelima ini akan pergi dengan sendirinya Tanpa perlu mengusirnya Jadi seperti itu ya Kalau sudah tempat sampahnya benar Ventilasinya benar Pencahayaannya bagus Sarana air bersihnya juga oke Pasti vektor atau hewan tanaman Hewan pengganggu akan pergi dengan sendirinya Nah, apa saja sebetulnya yang diperuntukkan Apa saja sih penyebab-penyebab Kenapa kok rumah itu bisa tidak sehat Nah, satu Apabila masyarakat atau pemilik rumah Tidak selalu sering bersih-bersih secara rutin dan kontinu Dan tidak menempatkan posisi barang-barang ke seperti semula Biasanya akan menjadi kotor di lingkungan rumah tersebut Nah, itu yang pertama Yang kedua, dari pemilik rumah itu sendiri Tidak membiasakan untuk segera mencuci Misalnya nih Misalnya kayak baju Terus kayak sepatu, kaos kaki Nah, itu sebetulnya ada retensinya Atau jaraknya kapan harus dicuci Nah, itu banget ya Jadi memang untuk rumah sehat itu memang susah Dan tidak bisa dikerjakan dengan satu orang saja Harus kerjasama apabila yang sangat-sangat-sangat kotor Jadi seluruh keluarga besar itu berapa orang Lima orang, sepuluh orang wajib kerjasama untuk membersihkan rumah tersebut Agar kedepannya menjadi lebih bagus, lebih bagus, dan lebih sehat Oke, itu tadi ya Jadi penjelasan Maya tentang rumah sehat Dan jawaban dari salah satu warga di Kelurahan Putrajaya yang kemarin itu Yang tanya ke Maya di Klien Maya Polisanitasi Maya bisa menjawab Berarti kalau sering batuk-batuk Nah, kan banyak yang batuk di keluarganya Wajib dibersihkan Debu-debunya di sapu yang bersih Dan pencahayaannya lebih tinggi lagi Serta sirkulasi udara ditingkatkan Nah, itu yang paling benar untuk jawaban salah satu klien polisanitasi Di pertanyaan yang pertama tadi Jadi kalau misalnya ada yang sering batuk Berarti kan bakterinya, virusnya masih banyak di dalam rumah Sirkulasinya tidak jalan Dan kalau sering gatel-gatel Mbak Maya, gimana ini? Ada mungkin pertanyaan seperti itu ya Ya, langsung aja bisa Maya jawab Berarti bagaimana sarana air bersihnya? Apakah sudah bagus? Sudah cukup? Apakah sudah bekerja sama membersihkan rumah setiap harinya? Di keluarga? Nah, itulah yang bisa terjawab Waktu Maya jelaskan di 5 sanitasi dasar di setiap rumah yang sehat Oke, itu tadi informasi Maya terkait 5 sanitasi dasar untuk rumah sehat Ditunggu aja penjelasan Maya yang lain Konten Maya yang lain tentang kesehatan lingkungan Semoga bermanfaat buat semuanya Tetap bahagia dan tetap sehat Jangan lupa vitamin B kuadrat tambahin C Waduh, sekarang kok ada baru Vitamin B kuadrat plus C Vitamin biarin, vitamin bahagia dan vitamin cuek aja Katanya gitu Ada masukan dari salah satu kader Maya Bahagia, biarin, cuek aja gitu Baik, terima kasih untuk Ya, sudah menyaksikan channel aku Dari depan sampai akhir Jangan lupa like, share, komen Subscribe juga dan nyalakan tombol loncengnya Karena Maya akan selalu hadir di hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu Dengan info yang bermanfaat buat semuanya Sobat Maya, semangat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, share, komen